Amin, puji Tuhan, luar biasa Hari ini saya mendapatkan sebuah tema yang kita perlu sama-sama belajar tentang pengharapan sejati Ini penting bagi kita Karena kalau kita melihat situasi yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri Tidak ada sebuah kepastian karena peperangan demi peperangan masalah politik Dan kalau politik kaca balau maka secara otomatis ekonomi juga tergangu Jadi biar Anda sebagai apapun, kalau negara tidak ada dana yang masuk Maka gaji Anda pun bisa dipotong, seperti Covid kemarin Dipotong Subsidi-subsidi juga bisa dicabut Nah di dalam negeri kita sendiri Di media, media cetak, media online Ya Bucatan demi bucatan Karena perbedaan pilihan politik Ya Bahkan pemilu sudah selesai Tapi masih belum ada yang move on terhadap hal itu Oleh karena itu Kita perlu yang namanya pengharapan Ya Apapun profesi kita Kalau kita gak punya pengharapan Saudara Kita akan jenuh menjalannya Ya Kalau saya Kalau kita melihat Terjadi perceraian di Sebagai negara termasuk Indonesia Salah satunya Karena apa? Ada sebuah kejemuhan Ya Meskipun banyak alasan Amerika sekarang ini Perceraian tertinggi Itu di kalangan orang Kristen Satu hal di dalamnya adalah Mereka tidak punya pengharapan Janji Cinta yang selama ini Mereka bangun Dengan berbagi komik Itu dengan mudah dikhianati Oleh karena tidak ada pengharapan Oleh karena itu Salah satu tujuan kita ke gereja Untuk mengasah Untuk menghidupkan kembali Cinta mula-mula kita Yang hampir habis Apapun profesi kita Kita bisa jenuh Kalau untuk orang yang kita cintai saja Bisa jenuh Kalau kita dihasil Apalagi profesi Yang rutinitas kita kerjakan setiap hari Nah maka dari itu Selalu saya ajak kita semua Untuk lebih dekat dengan Tuhan Untuk punya hubungan dengan Tuhan Melalui firman Melalui doa Melalui persekutuan Dan lain sebagainya Supaya apa saudara Kita memiliki Pengharapan Kita baca ayat ke-6 Tuhan dulu Kita lagi berani Pasal yang ke-6 Ayat ke-19 Sama-sama kita baca Dua Tiga Yang Pengharapan itu Adalah sahur yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilapunkan Sampai ke belakang Tapi Ini kapalnya besar Bukan kapal titani Tapi dia bisa Berhenti di tengah laut Oleh karena ada Jangkarnya Yang disebut Saw Ya Ada jangkar Sehingga dia Tetap Berhenti Di sebuah titik Meskipun ada angin Ada badai Ada goncana Tapi karena ada Saw Yang mengendalikannya Tidak bisa Terbawa Sebesar Apapun Kalau tidak punya Saw Itu Lama-kelamaan Akan didorong oleh Amin Oleh arus Bukankah itu Mengambangkan hidup kita juga Kalau tidak punya Pengharapan Kita terbawa arus Ya Kita menjadi ikan Yang mati Yang Ikut arus Tapi orang yang punya Pengharapan Dia akan melawan arus Ikan yang sehat Adalah ikan Yang melawan arus Jadi kekristianan yang sehat itu Adalah kekristianan Yang mampu Melawan arus Amin Nah Jadi kemudian dikatakan Saw yang kuat Dan aman Bagi jiwa kita Yang boleh dilakukan Sampai kebelakang Tabir Yang dimasukkan itu Ini Di dalam perjanjian lama Ada namanya Pintu gerbang Ya Lalu Di pintu gerbang itu Ada Neskuat Kompan Bakaran Jadi kalau kita Dalam perjanjian lama Kita gak bisa Ibadah Seperti sekarang ini Kalau di gereja ini kan Semua gereja juga Anda punya Persebahan Tidak Tidak masalah Tapi dalam perjanjian lama Jangan coba-coba Datang ke baik alam Tanpa membawa korban Minimal burung Berpati Burung tegukur Artinya Ibadahmu itu Harus Ada harga yang dibayar Ada nyawa Yang harus di Korbankan Nah disini aja Kalau orang kaya Tentu Persebahannya ada Lembu sapi Ada kapi domba Dan sebagainya Lalu kemudian Ada kolam pembasuhan Ya Yang bicara Penyucian Ya Nah disini Ada ruang Ada ruang Mahsuci Ruang suci Ya Ini pintu kermanya Ada tirai juga Ada Berita emas Yang diselalu menyala Selama 24 jam Ada meja roti Ada mesban Nah kemudian Ini tirai Yang boleh masuk kesini Hanya imam besar Aku Yang boleh masuk ke ini Hanya imam Kita gak boleh masuk Orang Israel Hanya di halak Di luar Israel Hanya di belakang Tidak punya kesempatan Masuk ke belakang Apalagi masuk ke Mesbah Ya Rot Meja Beti perjanjian Dimana Disinilah Yang disebut dengan Adalah Hadiran Tuhan Melambangkan Kehadiran Tuhan Jadi kalau ada Mesbah ini Merupakan Jaminan Bahwa Tuhan itu Hadir di sana Nah waktu Yesus Datang ke dunia ini Mati di atas Kayu salib Nanti baca Nanti ya Matius Markus Lukas Tabir pemisah ini Sobek Robek Dari atas Sampai ke Menggambarkan Bahwa Semua ini Dihapuskan Tidak lagi Melalui imam Atau pendeta Zaman sekarang Tidak lagi Melalui imam Bosan Agung Tapi anda bisa Datang kehadiran Tuhan Langsung Berbicara Kepada Tuhan Ketika anda Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Amen Tidak cukup Hanya saya berdoa Untuk saudara Tapi anda juga Harus punya Akses Langsung ke Dengan Tuhan Sehingga anda Bisa berjumpa Dengan Allah Bisa merasa Kenapa Kalau anda Sudah punya pengalaman Dekat dengan Tuhan Anda tidak Pernah melihat Waktu Anda tidak Pernah melihat Jauh Karena Ada suasana Yang begitu Indah Di dalamnya Waktu Yesus Mati Dekat sekali Salim Hal intabernakian ini Sudah tidak Perlukan lagi Sebab yang kita Perlukan adalah Pribadi Tuhan Yesus Makanya selalu Ada lagu Ajar ku Mengenalmu Ajar ku Lebih Mengenalmu Pribadimu Yang ku Rindu Ajar ku Mengenalmu Pribadi Yesus itulah Yang kita Perlukan Tanda orang Yang terima Yesus Sebagai Tuhan Yang jurus Selamatnya Hidupnya Berubah Walaupun Anda lahir Kristen Bukan berarti Hidup Anda Berubah Anda berubah Ketika Anda Berjumpa Dengan Isra Pribadi Salah satu Perubahannya Adalah Orang Yang malas Berubah Menjadiran Orang Yang Bermarah Yang luar biasa Berubah Menjadiran Lemah Lemah Apa lagi Orang Yang tukang Berantang Berubah Menjadi Seorang Yang Suka Dapai Anda Suka Dapai Nah ini Tandanya Orang Yang Berjumpa Danya Yesus Secara Pribadi Meskipun Kita Aktif Melayani Kalau Kita Berjumpa Dengan Yesus Hidup Kita Berubah Dan Kita Akan Jenuh Ke Gerja Setiap Kita Jenuh Juga Berdoa Kita Jenuh Melayani Kalau Pribadi Kita Belum Mengalami Apa Orang Yang jatuh Cinta Berubah Sikap Berubah Berubah Senyuh Senyuh Sendiri Ba Iya kan Semangatnya Beda Juga Iya kan Saya ingat Dulu Pertama Jatuh Cinta Sudah Punya Energi Saya Nggak Punya Alasan Nggak Nggak Punya Alasan Nggak 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 Sampai Karena Cinta Rasa Lelah Itu Hilang Meskipun Ada yang Mengatakan Apa ya Rasa Coklat Apa Nah itu Saya nggak Beritahu Itu Saya nggak Tahu Pengalaman Yang Lain Itu Ya Ya Hidupnya juga berubah Hidupnya berubah Aku berubah Sungguhku berubah Waktuku serahkan Semua Yang kukasih Hilang lenyap Namun Yang terbaik Telah ku dapat Aku berubah Sungguhku berubah Waktuku serahkan Semua Jadi kalau kita belum berubah Artinya kita masih Belum jatuh cinta Ya Dan juga saudara Orang yang mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Dia pasti dekat dengan Mesti Pasti Minggu lalu saya bersaksikan Sekarang minggu ini saya bersaksi Hari senen yang lalu Eh hari selasai yang lalu Selasai Jumat Jumat yang lalu Saya itu Ada orang ketemu dengan saya Saya bukan jemaat kita Mau konseling Dan konseling itu profesional Sebetulnya Konseling bukan hal rohani Ya sedikit-sedikit saya mengerti Fisikologi lah ya Meskipun gak ahli Ya diskusi Dan memang Sudara Kasih Tuhan Waktu saya berangkat itu Motor saya itu udah goyang Karena Bangnya itu sudah tipis Memang udah Untuknya ganti Saya coba pompa Gembes lagi Saya ketemu orangnya dengan tulus Karena saya selesai janji jam 10 Belum benar jam 10 sudah tiba Saya dengan tulus hati Ketemu Habis kita bicara-bicara Dia tanya saya Pak boleh gak saya transfer Oh cepat dong saya jawab Ya boleh Langsung saya cepat-cepat Kirim orang-orang Nah kita kan berubah pikiran ya kan Boleh Boleh Karena sebelumnya Saya pernah dimarahin Kalau bapak nolak berkat Jangan salahkan pak Nanti berkat gak akan Halus sama pak Dalam hati saya Seri-seri kayak diacem begitu Biar saya kirim tuh Seri-seri kayak ninggal Nah Nah memang waktu itu Saya gak pegang dulu ini Ada uang tadi terbatas Karena yang pegang uang itu Boleh Nah begitu Mas itu Ditranskirkan Saya Saya gak mau Salam Boleh Esti Pulang ke rumah Jembur Boleh Esti Karena kami Ada persekutuan Diundangkan Di persekutuan doa Di Taman Sari Di temannya Pak Johan Motornya udah goyang lagi Kemudian kita cari ban yang Tempat tambah apa Ganti ban baru Yang bagus aja Meri yang bagus aja Mereka yang bagus Habis sama Kayak ban mobil juga ya Saya gak mau Sambul Esti Bawa aja Tinggal Scan Ya kan Lunas bayar Tanya Pulis di berapa Saya gak tes tau Pengen tau wajar Asia Yang berdi lunas Ya kan Jadi orang yang dekat Dengan Tuhan Kalau sungguh-sungguh Yang benar Sesungguh Pasti dekat Dengan muzijan Sesuai keperluannya Tuhan berkati Amin Lalu kemudian Saya bawa handphone Kan saya Butuh handphone ini Satu Saya gunakan Untuk Alkitab Saya gunakan Juga salah satu ini Nah ini On off nya rusak Nah HP yang satu ini Layarnya harus juga rusak Saya bawa ke tempat servis Yang mana tempat servisnya Ini teman saya Lama Sudah puluhan tahun Kayak persahabatan Selalu saya utamakan Dalam persahabatan Saya bedakan Mana persahabatan Mana bisnis Gitu Kontak teman saya ini Namanya kontak besar Saya nyampe Di nada Hanya ada nabuhannya Oke sempatan Tolong di servis Berapa kaya Tulis nota Saya sitipkan ya Berapa lama Satu jam Oke saya sitipkan Saya balik Di teman sini ada Ternyata dia sakit Sakitnya itu Sakit lambung Lambung Tapi kok Saya lihat dari Apanya Kok beda reaksinya Kalau sakit lambung Kan harusnya kan Orang yang Sering telat makan Dan lain sebagainya Kalau ini kan banyak pikiran Kalau di kontaknya Saya tumpangan tangan Dalam nama Yesus Semuh Dengan sempurna Hari ini Kamu juga sejak Kerumahnya Mendoakan Karena pengenal Anak saya Sejak saya menikah Sejak dia Menikah Pernah ketemu Dengan Keluarga saya Sekaligus Menteri doakan Kemudian Saya Saya Ngangong Sang beliau Saya berikan Nambuhannya Karena Tidak tahu Kalau Saya yang bayar Tidak Terima Waktu Saya sudah Bayar Sama Nambuhannya Dia Perintah Kembali Kena Itu uang Lalu Saya Tegur Kembali Anda Sebedanya Ini Bisnis Dan Hubungan Kira Berteman Kita Tidak Harus Dibayar Dia Ngomong Kalau Bapak Paksa Bayar Nanti Kedepannya Kalau Servis Saya Tidak Mau Servis Lagi Ya Tapi Ini Bisnis Ya Saya Juga Tau Pak Bapak Ingat Berapa Tahun Yang Lalu Bapak Sudah Menabur Jauh Lebih Besar Dan Apa Yang Saya Berikan Alimu Saya Bila Saya Tidak Tau Lupa Bapak 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 Saya Ini 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 Saya Memang Kewajiban Saya Sebagai Bapak Tuhan Menolong Anda Tapi Kewajiban Saya Untuk Saya Menabur Bapak Tuhan Terus Kita Tidak Ya Sudah Tidak Saya Terima Ketuk Puji Tuhan Gratis Jangan Tidak Beda Beda Kita Saya Bawa Ketempat Beli Kenapa Saya Lebih Yakin Karena Dokumen Dokumen Di HP Saya Banyak Dokumen Yang Tidak Boleh Dibuat Aku Isalah Gunakan Termasuk Video Video Yang Agak Sensi Makanya Saya Tidak Boleh Sembarangan Service Nah Jadi Sedangkan Tuhan Hidup Kita Berubah Harapan Kita Juga Berubah Makanya Kadang Kalau Iman 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 Ya Enggak Pak Lu Nanti Perjalanan Akan Ya Puji Tuhan Perjalanan Waktu Juga Boleh Di Ikut Saya Juga Iman Masalah Berhasil Tidak Urusan Laibos Dasar Saya Adalah Ini Pengharapan Sejati Pada Yesus Merica Kita Ini Ada Sedona Tuhan Semua Dari Jerman Bisa Berjalan Dan Kita Ini Di Daera Pusat Bisnis Yang Harganya Harusnya Kita Bayar Profesional Tapi Tuhan Tuhan Bisa Berbicara Lain Karena Pak Pengharapan Itu Adalah Sahabu Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Terlalu Temukan Sampai Kembali Tuhan Minta Minta Kepada Bapak Bapak Sebab Apa Yang Bapak Punya Adalah Kita Punya Kita Punya Maka Dari Itu Dekat Dekat Dengan Sahab Bapak Jangan Malas Malas Sasa Sahab Bapak Karena Bapak Itu Ingin Selur Dekat Dengan Anak Baru Dua Lima Menit Dan Tuh Ada Begitu Pernah Lama Seperti Itu Baru Dua Lima Menit Sudah Tidur Baru Dua Lima Menit Anaknya Pagi Nah Ini Belum Dekat Dengan Bapak Jadi Dekat Dengan Bapak Kalau Ada Maunya Nah Setara Kasih Tuhan Harapan Saya Semua Kita Harus Sampai Langsung Kehadiran Tuhan Ini Baru Pendahul Seluruh Ibrani Tulis Untuk Orang Kristen Yang Sedang Menghadapi Godaan Untuk Kembali Ke Agama Yahudi Karena Tekanan Jadi Ayat ini Tuliskan Kepada Kita Atau Kepada Jemaat Karena Mereka Dianya Tapi Hebatnya Sedara Estefanus Dilepari Batu Sampai Mati Dia Enggak Pernamanya Kenapa Karena Dia punya Pengharapan Sejati Karena Rumusannya Tutup Mata Langsung Diatur Lalu Kemudian Berulis Ini Juga Iman Dorong Mereka Untuk Tetap Teguh Dalam Iman Kepada Yesus Kristus Dan Pasal Menuliskan Membahas Pengharapan Yang Pasti Dan Tidak Tergoyangkan Yang Dibiliki Orang Yang Percaya Melalui Janji Allah Ibran 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 Mengacu Pada Pengharapan Sebagai Sahwiyat Dan Aman Sahwiyat Adalah Metafora Untuk Stabilitas Dan Keamanan Di Tengah Badai Kehidupan Engkau Lah Keku Atanku Coba Dari Keku Sama-sama Engkau Lah Keku Keku Tempat Beli Rumah Keku Sama Dari Beli Aku Tak 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 Sama-sama Sejauh Lagi Dari Bumi Begitu Besarnya Kasih Tengah 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 Berikut peserta kasih-Mu Kau lakukan kekuatan-Mu Suka cipat-Mu Kapal yang besar akan tenang Meskipun dia tenang pada hari Amen Yang keempat Ayah ini juga menyebut Belakang tabir yang menganjuk pada Tira yang memisahkan Tempat Maha Kudus Di Baik Suci Yaitu simbol Hadiran Allah yang tak terjangkau Sebelum Yesus membuka jalan Melalui kemantiannya Yang tadi Yang tak pernah kemati Itulah hebatnya orang Meskipun jadi bahan ledek Kau Tuhan bisa beranak Kau Tuhan bisa diperanakkan Tapi dia lupa bahwa Tuhannya juga bisa jadi pohon Wah ada ayatnya Tapi kalau saya ungkapi itu saya ditangkap nanti Ada ayatnya Tuhannya itu bisa menjelma jadi pohon Nah dia percaya Tuhan menjadi benda mati Seperti buku Lalu seperti tumbuhan Menjadi pohon Tapi sukar bagi dia Kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia Yaitu makhluk yang hidup Kan lucu kan orang kan Tapi kalau kita ledekin Anda ditantap Jangan coba-coba ya Bisa dikatakan Pokok Tuhan jadi buku Pokok Tuhan menjadi pohon Bisa Kan masih mending Tuhan menjelma jadi manusia kan Makhluk hidup Plus tidak berdosa lagi Beda dengan yang lain Dia datang menyempurnakan Tapi anak kecil juga dikawin Berjeje di sini Bisa di mana-mana Coba dicari Ketika Yesus dia tim Ada gak kesalahan Gak ditemukan Sedara Kalau testimoni ini Murni Tidak bisa dipermasalahkan Karena Tidak melatar hukum Melalui kematian Yesus Dan kebangkitannya Kita memiliki Kepastian Pengharapan yang tidak Makan Jawakan Roma 10 Ayat 17 Kita baca dulu ya Kita baca dulu Saya gak tulis di layar ini Tapi Saya teringat ayat itu Roma 10 Ayat 17 Jadi iman timbul dari Pengharapan Pengharapan Dan Pengharapan Lalu kemudian Pengharapan Yang kita mengecewakan Dia Saya salah ini Oke Nanti kita cari lagi Yang Kiatakan Pengharapan Tidak Mengecewakan Roma berapa itu Saya gak lupa Kalau ada yang ketemu Informasi Nah Pengharapan Ini adalah Jaminan Bahwa mereka Yang percaya Kepada Kristus Dapat masuk Kederaan Allah Dan menikmati Keselamatan Yang kekal Sekarang ini Pengharapan kita ini Harus Pengharapan Dalam janji Janji Sorga Tapi saya juga Percaya Anda Pernah menerima Janji Tuhan Dalam hidup Siapa yang Pernah Mendapatkan Ayat Ketika Apakah dia Gerija Katolik Apakah dia Gerija Karsmatik Setiap Aktenika itu Pasti ada Ayat yang Tertulis Ada Pernah punya Coba Baca ulang Ayat itu Di ayat itu Ada kan Mau dikategisasi Mau penyerang Anak Mau sidia Setelah macam Pokoknya ada Ayatnya Itu Ayat itu Bukan kebetulan Coba baca ulang Dan itu Merupakan janji Tuhan Anda harus Fokus ke sana Amin Yang kedua Mungkin Ketika anda Berdoa Sekian lama Dan mungkin Anda sudah lupa Itu Coba ingat Kembali Percayalah Kalau anda Mengejar Dengan Pengkeyakinan Itu akan Menjadikan Nyata Dan hari ini Cui Cangkan janji Pengharapan Yang berasal Dari janji Allah Allah Tidak ingat janji Seperti Abraham Yang menanti Dengan Satu Pengharapan Yang tidak Mengecewakan Kita juga Dipanggil Untuk Menaruh Pengharapan Pada janji Allah Yang pasti Abraham Ketika Menerima janji Usia berapa Bahwa Dia punya Anak Ayo Siapa yang Tau 90 tahun 100 tahun Sarah Umur 75 Siapa yang Tau Dia menerima Janji Tuhan Itu Lama Bahwa Terkenal Meskipun Menunggu Janji Tuhan Sempat Dia Salah Dia Harus Tidur Dengan Hambanya Dan punya Anak Yang bernama Ismail Yang akhirnya Dimasalah Sampai hari ini Alasannya Sebenarnya Sarah yang Memberikan Sarah yang Memberikan Sebetulnya Itu hanya Semua Alasannya Mungkin Juga Pikiran Ia Lebih Lebih Mudah Dan Akhirnya Dimasalah Sampai hari ini Nah Setara Coba Perhatikan Meskipun Abraham Itu Bapak Orang Beriman Ketika Dia Berpuligam Pasti Bermas Perhatikan Perjalanan Ada Abraham Ada Yaakub Ada Daud Daud Beda Lagi Bunuh-bunuhan Coba Cik Toko-toko Yang Hebat Dalam Alkitab Yang Berpuligami Pasti Banyak Masalah Makanya Yesus Mengajarkan Kita Menikah Itu hanya Satu Kali Hanya Satu Istri Bukan Poligami Bukan Juga Poli Antri Karena Kenapa Mengurus Yang Satu Aja Susah Bukan Apalagi Dua Satu Satu Saja Kalau Diberhatikan Dengan Cara Yang Baik Dirawat Dengan Baik Lebih Dari Seratus Amin Baik Yang Ada Itu Melihat Kalau Kurang Cantik Ya Bawa Ke Salon Di Salon Yang Beri Gak Makeup Pasti Cantik Beri Gajah Yang Banyak Pasti Bahagia Nanti Makin Hari Makin Cantik Iya Kan Ibu Ibu Pasti Bahagia Kali Gak Suam Nama Suami Senyum Beda Ke Gereja Juga Beda Jalan Juga Bergaya Juga Beda Nanti Tasnya Yang Baru Cara Gaya Jalannya Begini Lo Betul Pernah Sering Lihat kan Ibu Jalannya Begini Hai Ibu Kenapa Disini Ada Berdian Cingin Berdian Ada Disini Tasnya Hermes Atau Elvi Hei Buda Dima Kalau Bapak Bapak Eh Horten Paris Tapi Jangan Ikutan Keterlaluan Jadi Ibu Ibu Pasti Bahagia Kalau Diperhatikan Oleh Suaminya Baik Kita Kembali Kesini Ini Sekedar Abah Supaya Jangan Nantuk Karena Mungkin Tadi Malam Bermalam Minggu Jadi Masuk Kerja Jadi Malam Siang Tuhan Tidak 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 Mengharap Penjaga Mengharap Fajar Pagi Begitu Rindu Hatiku Berada Dekatmu Kenapa Saudara Kalau Anda Pernah Ikut Peramuka Itu Diberi Tugas Untuk Menjaga Betul Tidak Nah Itu Di malam Hari Nanti Barang-barang Yang ada Di tenda Itu Kalau Hilang Diambil Oleh Tim Yang Lain Maka Tim Kita Akan Kalah Oleh Karena Itu Menghindari Kekalahan Itu Maka Ada Sampang Yang Menjaga Tidak Tidak Tapi Kalau Menjaga Hanya Satu Orang Pagi Itu Lama Sekali Ya Kan Tetap Sedara Ingat Fajar Pasti Medisi Meskipun Lama Jadi Tuhan Tapi Pasti Termin Pada Waktunya Pasti Tuhan Saya Banyak Punya Anak Oh Baru Setahun Belum Tiga Tahun Belum Lima Tahun Sarah Umur Berapa Tahun Sudah Kaya Kakek Tuhan Berikan Keterunan Yang penting Konsisten Mengajari Janji Tuhan Janji Yang Pasti Dalam Yesus Khusus Melalui Kematian Dan Kemangitannya Yesus Telah Buka Jalan Kehadiran Allah Janji Keselamatan Memberi Kita Pengharapan Yang Tergoyahkan Tidak Tidak Ada Satupun Toko Dari Perjanjian Lama Sang Perjanjian Baru Yang Pernah Mati Dan Maki Meskipun Ada Yang Mengatakan Ada Toko Yang Hebat Tapi Dia Pernah Mati Dan Tidak Pernah Bangkit Sampai Hari Tapi Yesus Yang Bangkit Dan Mati Berdoa Untuk Kita Dan Kita Tidak Perlu Berdoa Untuk Yesus Naik Ke Sorga Supaya Mas Sorga Tapi Justru Yang Berdoa Safa Untuk Kita Supaya Tidak Satu Menyibin Asa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Yang Yang Kedua Sau Yang Kuat Dan Aman Pengharapan Sebagai Sau Sau Menjaga Kapal Tetap Stabil Jadi Dalam Hidup Ini Tidak Ada Yang Kembal Pencoba Tidak Ada Yang Kembal Dengan Penyakit Tidak Ada Yang Kembal Namanya Kebutuhan Tidak Ada Kembal Namanya Tekanan Hidup Tapi Meskipun Ada Tekanan Ada Bandai Tetap Terstabil Dan Dikian Juga Pengharapan Kristus Yesus Menjaga Hidup Kita Terstabil Di Tengah Krisis Tentangan Dan Berhubungan Yang Kedua Ahmad Dalam Kristus Pengharapan Kita Tidak Goyah Oleh Situasi Atau Kedua Dunia Karena Kita Terhubung Dalam Yang Tak Tergoncam Kerajaan Tuhan Yesus Adalah Kerajaan Yang Tidak Bisa Digoncam Sudara Saya Diberkati Dengan Sebuah Kesahsian Seorang Anak Muda Usianya Ya 17 Tahun Tapi Pengetahuannya Luar Biasa Dia Percaya Yesus Bukan Karena Di Injin Tapi Dia Percaya Yesus Karena Satu Dia Mencari Pengharapan Sejati Dan ketika Dia mencari Pengharapan Sejati Dia Seluruh Kita Dan Dari Dia Salah Satunya Saya Belajar Banyak Ayat Dan Dia Memutuskan Hanya Allah Orang Kristen Juru Selamat Yang Sesungguhnya Mulai Hari Ini Saya Tinggalkan Keyakinan Saya Lama Dan Menerimai Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saya Bukan Saja Hanya Kita Percaya Dengan Iman Tapi Logika Saya Juga Masuk Terhadap Akitab Ketika Orang-orang Kedar Mendengar Dia Orang Terkagum Orang Bantah Dia Dia Tidak Satu Punya Bisa Memantah Karena Bicara Dengan Bukti Bukti Sejarah Bukti Bukti Air Yang Terus Amin Saudara Boleh Karena Tidak Kala Ya Saudara Saya Sering Ikuti Zoom Itu Semua Bahan Maki Maki Ancam Kenapa Diancam Karena Tidak Sanggup Menghadapi Argumentasi Akhirnya Emosi Akhirnya Ngancam Mau dibunuh Seorang Anak Buda Ini Seorang Anak Perempuan Usia 17 tahun Tapi Pemahamannya Tentang Tuhan Walaupun Usianya Belum Genap 10 tahun Juga Belum Genap Menjadi Orang Kristus Tapi Kalah Orang Kristus Lahirnya Kristus Justru Seorang Anak Muda Yang Baru Kristus Sudah Banyak Berkati Banyak Orang Saudara Kalau Kita Menjadi Alat Tuhan Menjadi Anak Tuhan Yang Sungguh Memberitakan Itu Apakah Tuhan Biar 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 Kenapa Kerajaan Dimana Kita Tinggal Kerajaan Yang Tidak Terponcarkan Lalu Kemudian Juga Pengharapan Yang Membawa Kita Kehadiran Allah Yang Yang Tadi Ceritakan Di Atas Tampir Terbelah Melalui Pengorban Kristus Kita Dapat Masuk Ke Degat Allah Sebelumnya Tampir Membatasi Hubungan Manusia Dengan Allah Tetapi Kini Memiliki Akses Langsung Melalui 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 Firman Melalui Pengurutan Kita Langsung Gantung Tidak Terbelah Siapapun Boleh Masuk Dalam Perjanjian Nama Tidak Bisa Sembaran Apalagi Orang Cacat Tidak Boleh Masuk Kebaikan Orang Gerdil Tidak Boleh Masuk Kebaikan Siapa Lagi Orang Yang Matanya Bulah Itu Tidak Boleh Masuk Tapi Melalui Kematian Tuhan Yesus Kita Boleh Masuk Ada Tuhan Yang Badannya Pendek Sebenarnya Gerdil Dipakai Tuhan Luar Biasa Mau Tahu Namanya Bahwa Pendek Tak Aras Si Kecil Tapi Dipakai Tuhan Luar Biasa Seperti Om Aten Ada Motivator Dunia Tidak 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 permainan yang kalah orang-orang wah dia mainkan kita menyentuh wajah orang menginspirasi dan dia layak di sekundang batuan karena tirai pemisai terhadap dipisahkan amin boleh karena itu sebagai orang Kristen tidak boleh meninggal mungkin Anda mungkin segi jabatan rendah di kantong atau pengangguran saya tahu tidak ada prestasi keluarga kita yang punya prestasi tidak perlu dikitar kalau Anda berkena dari Tuhan Anda berhati-hati banyak keluarga Daud itu bukan keluarga terorong keluarga miskin tapi ketika di urang berhati oleh Tuhan dia memiliki pusat perhatian bawah dan apa yang terjadi dia mau jadi Raja Israel dan sebelum jadi Raja apapun di tangannya berubah kejampingnya mampu mempunyai terus tersebut umbannya mampu membawa kemenangan bagi satu bangsa jika kita berkenaan kepada Tuhan saya tidak pernah tidak perlu saya menghormati dia yang terakhir keitiman dengan Allah pengharapan ini tidak hanya membawa kita kepada keselamatan di masa depan tetapi juga kepada hubungan yang erat dengan Allah di masa sekarang nanti akan tiba waktunya ketika Anda doa tidak ada bosannya tidak bosan rasanya kurang lagi Tuhan waduh pengen lebih lagi pengen lebih lagi kemarin kami di kota yang punya tempat oh Bapak kalau kapan aja kami siap Pak soalnya kalau di Bapak datang itu bukan rutinitas selama ini kami rutinitas aja nyanyian menyembah doa karena kita kesana kita masuklah menyembah tidak ada aturan harus ini harus itu menyembah adanya Tuhan begitu luar biasa yang meski saya main gitar pas-pasan tapi gitar yang pas-pasan bisa memberkati banyak orang bukan masalah gitarnya tapi masalah ada perkenaan Tuhan sehingga takdud yang terakhir Tuhan Yesus berkati kita semuanya Amin 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 Amin